Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai Scratch, settingan bahasa yang digunakan. Pada aplikasi Scratch, bisa memilih bahasa yang digunakan. Bahasa awal yang digunakan sekarang adalah bahasa Inggris. Tentunya, kalian bisa merubah semua tulisan di program Scratch, bahkan sampai kode blok di sini. Semuanya bisa kalian ubah menjadi bahasa Indonesia. Caranya adalah, kalian pergi ke ikon bola dunia, kalian klik, dan kalian pilih bahasa Indonesia. Maka yang terjadi adalah, sekarang semua tulisan di program Scratch ini telah berubah menjadi bahasa Indonesia. Jika di antara kalian ada yang baru kelas 3 SD, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi, bagi kalian yang sudah kelas 5 ke atas, lebih baik kalian menggunakan bahasa Inggris. Sebagai salah satu cara kalian belajar bahasa Inggris. Tetapi, jika kalian masih kelas 3 tetap menggunakan program Scratch ini dalam bahasa Inggris, itu artinya kalian sangatlah hebat. Karena, semakin sering kalian melihat tulisan berbahasa Inggris, kalian akan semakin terbiasa. Sebagai catatan, setiap kode blok yang pernah kalian gunakan, jangan lupa ditulis di buku dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita sudahi, terima kasih.